selamat pagi guys 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 selamat pagi guys aduh ini mau sarapan nih aku mau sarapan ini piringnya udah disiapin buat sarapan gambarnya apa itu ini dulu terkenal nih anjing-anjing ini 101 101 Dalmatians Dalmatians Dalmatian anjing Dalmatian ini yang total-total begini terkenal ini dulu sekarang udah enggak ya enggak pernah orang ngomongin Dalmatian lagi ya Pukul 7 22 7 22 pagi WIB Waktu Indonesia Barat Tanggal 5 Agustus 2020 hari Rabu hari Rabu ya ini nanti Rabu malam buat yang komsel Joben jangan lupa online lewat zoom ya aku mau sarapan apa pagi ini roti 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 tawar sari roti roti tawar ya ini belinya di Alfamart Sunter Permai Raya yang terletak di depan bagian depan kompleks Sunter Permai Jaya dimana kami tinggal ya dimana saya tinggal nah ini kemarin memang udah dimakan ya kemarin udah dimakan masih banyak loh ini ya tapi ini tanggal kedaluarsanya masih lama masih lama juga ini tanggal kelihatan gak ya tanggal 9 Agustus tuh di bagian bawah ya 9 Agustus 20 ini ya 9 Agustus kedaluarsanya ini kadang-kadang fokus fokusnya itu agak gak konsisten gak konsisten aduh gerak dikit dia fokusnya hilang ya tadi udah kebaca kan ya sedangkan hari ini baru tanggal 5 jadi masih tenang nih masih bisa beberapa hari lagi sebelum dia bulukan bulukan berjamur ya asal di iket aja lagi nih ditutup yang rapet lagi tuh pakai penyepitnya begitu nah ini harganya berapa nih ada harganya juga loh ini disini tercantum ya 12.500 tapi ini saya beli diskon cuma 10.000 ya jadi beberapa hari yang lalu saya belanja di Alfamart gak beli ini tadinya gak beli ini sampai di kasir di kasir itu biasa ada beberapa macam produk ditaruh di dekat kasir situ terus ditawarin bapak mau tebus ini boleh pilih yang mana aja boleh boleh tebus bapak mau tebus ini syarat tebusnya itu kalau belanjanya di atas 50.000 boleh tebus salah satu produk nah dia tawarin ini kasirnya ini 10.000 10.000 harga normal 12.500 oh ya boleh juga aku mau buat sarapan kan jadi beli ini 10.000 begitu ceritanya ya jadi kalau belanja di Alfamart sampai di kasir pasti ditawarin mau tebus gak dia istilahnya tebus kalau gak mau ya bilang aja gak mau aku penang gak eh si kasirnya yang tebus jadi ada satu minuman teh apa itu ya teh yaudah saya aja yang tebus ya pak boleh jadi kasirnya itu yang beli dengan harga diskon gitu ya nah terus satu lagi yang saya mau share ya saya mau share nih ini ini majalah ya ini dibagikan aku dikasih karena aku pelanggan ya disitu ya nah ini majalah ini ini majalah 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 Alfamart ini dua mingguan ya dua mingguan ini yang edisi yang kali ini apa tulisannya belanja merdeka terus belanja puas apa edisi 15 edisi 1501 sampai 15 Agustus 2020 ya jadi ini berlakunya ini harga-harga yang tercantum disini ini ya biasanya harga-harga yang diskon gitu dicantumkan disini ini berlaku tanggal 1 sampai 15 Agustus ya nanti tanggal 16 beda lagi majalahnya keluar lagi yang baru bisa minta ya tuh ya Alfamart ya segala macem ini ya ada disini nah tapi waktu waktu saya lihat di halaman yang ini tadi halaman yang dibuka dibuka ini ya satu ya nah ternyata disini ya ini memang roti ini harga diskonnya 10 ribu memang 10 ribu disini 10 ribu jadi seandainya saya ambil nih di rak ya belum sampai kasir tetap aja ini 10 ribu berarti apa itu taktiknya taktik ya taktiknya si kasir nih si Alfamart barang-barang yang ada disini mungkin ada apa-apa itu beberapa gak semua beberapa ditaruh di kasir terus dibilang mau tebus gak nih mau tebus gak tapi tebus itu syaratnya kalau belanjanya minimal 50 ribu jadi kalau gak kalau dibawa 50 ribu 40 ribu mpamah ya gak gak bisa gitu padahal ini apa ini kalau kita ambil di rak juga sama 10 ribu gitu ya itu cuman taktik aja jadi kayaknya uh iya nih jadi saya waktu itu belanja 50 ribu lebih 50 berapa 52 katakan ya 52 ribu tambah 10 ribu jadi 62 ribu bayarnya sekaligus pakai debit BCA jadi kan dari segi jumlah belanja kan nambah 10 ribu ya dapet roti sih dapet roti cuman kan tadinya gak ada rencana beli roti gak ada rencana beli roti nah gara-gara ditawarin itu dikasir jadi beli roti ini roti ini jadi pengeluaran bertambah 10 ribu alfamartnya pinter bener gak nah terus ada satu lagi nih nih aqua ya aqua 600 mili nih kalau di warung berapa warung 3 ribu ya 3 ribu nih di warung kalau di Indomaret 3 ribu lebih 3.100 gitu mungkin ya harga eserahnya tapi disini nih 5.002 pieces nah menarik ini ya dari tadinya berapa itu yang dicoret itu ya berapa sih oh dari tadinya 7.200 7.200 2 pieces ya tuh aku fokusin tuh 7.200 2 pieces berarti kan 3.600 ini satu ya tapi ini diskon jadi hanya 2.500 satunya lebih murah dari warung jadi sampai tanggal 15 nih kalau mau beli aqua murah di Alphamart hanya 2.500 tapi belinya 2 sekaligus 5.000 gitu jadi itulah gunanya majalah ini dibaca-baca lihat-lihat kalau lagi iseng eh kebeneran memang mau beli aqua yaudah beli aja disini 2 gitu 5.000 5.000 ya ini ada segala macem terus ada lagi yang menarik nih kecap bango ya kecap bango nih tuh yang botol botol seperti ini nih yang aku punya nih disini kan nih bango kecap manis ini kebetulan memang udah hampir habis tuh ya udah hampir habis nih tuh nah terus disini aku lihat harganya aku lihat harganya tuh dari yang tadinya 20.000 lebih jadi hanya 16.500 bango kecap manis botol 275 mili yang ini ya yang itu tadi nah kebetulan memang udah hampir habis jadi besok kalau saya beli belanja lagi di Alphamart ya sebelum tanggal 15 beli ini beli kecap bango gitu kalau udah lewat tanggal 15 balik lagi ke harga normal harga normal ini 20.000 lebih gitu kita harus pintar-pintar cara menghemat uang belanja caranya pelajari ini katalog ini namanya katalog yang isinya gambar-gambar produk ini namanya katalog bilang ya sebut aja majalah biar gampang ya sebut aja majalah ini ada segala macem nanti aku juga mau beli ini contoh ya yang tadi aku tunjukkan aqua belinya 2 botol sekaligus harga berapa 5.000 gitu yang lainnya juga dibaca-baca dilihat-lihat lagi iseng eh ini kebetulan memang udah mau beli ini disini kok tercantum nih ya harganya diskon udah beli aja mumpung lagi murah ya aku mau makan roti nih ya nih rotinya nanti taruh disini ya pakai apa pakai selai selai ini ya coko hassel nut milk and milk ya ceres ceres apa ceres terserah deh ya nah gitu dulu ya aku mau sarapan dulu nih ya ini aku udah siapin sendoknya ya sendoknya nanti ini dibuka ambil 1 sendok makan ini rotinya 2 taruh disini ya 2 slice 2 slice 2 potong ya terus yang satu dioles soal tebel tipisnya tergantung selera mau manis agak tebel 1 sendok begini penuh mau tipis nanti di ininya pakai diolesnya pakai punggung sendok ini taruhnya dipakai yang depan ngambilnya kan udah taruh dioles gitu caranya guys pintar-pintar ya sampai jumpa Terima kasih.